Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah rekaman suara publikasi informasi perkara banding Pada pengadilan tinggi agama Pontianak Dengan nomor register 003-RSPIPB Garis Miring 2022 Garis Miring PTA.PTK Tertanggal 11 November 2022 Diberitahukan kepada seluruh masyarakat pencari keadilan Di wilayah Provinsi Kalimantan Barat Terutama penyandang disabilitas tunanetra Bahwasannya pada hari Rabu 9 November 2022 Perkara dengan nomor register tingkat banding 27 Garis Miring PDT.G Garis Miring 2022 Garis Miring PTA.PTK Dan nomor register tingkat pertama 3-5-1 Garis Miring PDT.IG Garis Miring 2022 Garis Miring PA.PTK Telah diputus dalam sidang lanjutan Bertempat di ruang sidang cakra PTA Pontianak Dengan amar putusan 1. Menyatakan permohonan banding-pembanding dapat diterima 2. Membatalkan putusan pengadilan agama Pontianak Nomor 351 Garis Miring PDT.G Garis Miring 2022 Garis Miring PA.PTK Tanggal 11 Agustus 2022 Masehi Bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1444 Hijriah Dengan mengadili sendiri dalam eksepsi Menolak eksepsi tergugat dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian 2. Menetapkan harta berupa 2. 1. Satu bidang tanah hamparan Yang sudah dikapling dengan sertifikat hak milik Nomor XXXX Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap Surat ukur nomor XXXX Tanggal 7 September 2016 Luas 158 meter persegi Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya Pemegang hak atas nama terbanding Dengan batas-batas Utara Komplek Perumahan Selatan Jalan XXX Barat Tanah Kosong Timur Jalan Gang 2. 2. Satu bidang tanah hamparan Yang sudah dikapling dengan sertifikat hak milik Nomor XXXX Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap Surat ukur nomor XXXX Garis miring Pal 9 Garis miring 2016 Tanggal 7 September 2016 Luas 166 meter persegi Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya Pemegang hak atas nama terbanding Dengan batas-batas Utara Komplek Perumahan Jalan XXXX Barat Tanah Kosong Timur Rencana Jalan Komplek 2. 3. Satu bidang tanah hamparan Yang sudah dikapling dengan sertifikat hak milik Nomor XXXX Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap Surat ukur nomor X Garis miring Pal 9 Garis miring 2016 Tanggal 7 September 2016 Luas 144 meter persegi Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya Pemegang hak atas nama terbanding Dengan batas-batas Utara Komplek Perumahan Selatan Jalan XXX Barat Tanah Kosong Timur Jalan Gang Satu tanah hamparan Yang sudah dikapling dengan sertifikat hak milik Nomor XXXX Garis miring Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Surat ukur nomor XXX Garis miring Sungai Ambawang Kuala Garis miring 2014 Tanggal 23 Juni 2014 Luas 421 meter persegi Pemegang hak atas nama terbanding Dengan batas-batas Utara Rumah nomor C01 Selatan Jalan Masuk Komplek Barat Jalan Masuk Komplek Timur Tanah Kapelingan Kosong Satu bidang tanah kosong Dengan sertifikat hak milik Nomor XXXX Garis miring Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Surat ukur nomor XXXX Garis miring 2008 Tanggal 30 Desember 2008 Luas 124 meter persegi Pemegang hak atas nama terbanding Dengan batas-batas Utara Tanah kosong Selatan Rumah tempat tinggal Barat Rumah milik XXX Timur Kantor XXX Satu bidang tanah Beserta rumah toko Ruko XXX Dengan sertifikat hak milik Nomor XXXX Garis miring Sungai Bangkong Garis miring Sungai Kecamatan Kontianak Kota Kota Pontianak Surat ukur nomor XXXX Garis miring 2008 Tanggal 13 Oktober 2010 Luas 702 meter persegi Pemegang hak atas nama terbanding Dengan batas-batas Utara Jalan XXX Selatan Gang Buntu Barat SD Negeri Nomor 42 Timur Masjid XXX 2.7 Satu bidang tanah Beserta dua Unit rumah toko Ruko Dan rumah tinggal Dengan sertifikat hak milik Nomor XXX Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Surat ukur nomor XXXX Garis miring 2009 Tanggal 25 Mei 2009 Luas 367 meter persegi Pemegang hak atas nama terbanding Dengan batas-batas Utara Jalan XXX Selatan Gudang XXX Barat Rumah XXX Timur Gang XXX 2.8 Satu bidang tanah hamparan Yang sudah dikapling Beserta bangunan rumah Toko Atau Ruko Diatas dengan sertifikat hak milik Nomor XXXX Garis miring Kelurahan Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap Kepempatan Kubur Raya Surat ukur nomor XXXX Garis miring Pal Garis miring 2019 Tanggal 18 Januari 2019 Luas 182 meter persegi Pemegang hak atas nama XXX Dengan batas-batas Utara Ruko milik orang Pakistan Selatan Ruko milik terbanding Garis miring 2.6 2.6 2.8 Dan 2.9 tersebut Di atas penggugat dan tergugat Menghukum penggugat telah mencapai kesepakatan perdamaian tanggal 10 Mei 2022 4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana diktum amarah putusan angka 3 tersebut di atas 5. Menetapkan harta bersama pada diktum 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5 di atas dibagi 2 antara penggugat dan tergugat yang masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut 6. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5 secara natura Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan melalui bantuan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Kota Pontianak dengan biaya ditanggung bersama penggugat dan tergugat 7. Menyatakan gugatan penggugat atas 7. 1. Sertingkat hak milik nomor XXX garis miring Desa Sungai Kakap 7. 2. Sertingkat hak milik nomor XXX garis miring Desa Sungai Kakap 7. 3. Sertingkat hak milik nomor XXX garis miring Kelurahan Sungai Abawang Kuala 7. 4. Sertingkat hak milik nomor XXX garis miring Parit Tokaya 7. 5. Sertingkat hak milik nomor XXX garis miring Sungai Bangkong 7. 6. Sertingkat hak milik nomor XXX garis miring Sungai Bangkong 7. 7. Sertingkat hak milik nomor XXX garis miring Kota Baru 7. 8. Sertingkat hak milik nomor XXX garis miring Kelurahan Kota Baru 7. 9. Sertingkat hak milik nomor XXX garis miring Sungai Jawi 7.11, seringkat hak milik nomor XXXX, 7.12, seringkat hak milik nomor XXXX, 7.13, penyertaan saham di PT XXX, 7.13.1, atas nama terbanding, dengan penyertaan 800 lembar saham, senilai 800 juta rupiah, 7.13.2, atas nama pembanding, dengan penyertaan 400 lembar saham, senilai 400 juta rupiah, 7.14, satu unit mobil tipe Jeep Wrangler Sport X4, dengan nomor rangka XXX, nomor mesin, XXX, warna merah, nomor polisi XXX, 7.15, satu unit mobil tipe Toyota Alphard, 2.5G, garis A, garis miring T, nomor rangka XXX, nomor mesin XXX, warna putih, metalik, nomor polisi XXX, tidak dapat diterima, atau need on van klich, verklar, menolak permohonan 8, menolak permohonan sitamarital penggugat, 9, menolak tutupan penggugat, berkenaan dengan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, atau wit furbar, bis furat, verklar, walaupun ada bantahan perlawanan, atau verzet, banding, atau kasasi. Sepuluh, menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sejumlah 4.229.000 rupiah. Tiga, Romawi, menghukum penggugat atau pembanding untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama pada tingkat banding sejumlah 150.000 rupiah. Salinan putusan beserta bundel A telah dikirim ke pengadilan pengaju, pengadilan agama Pontianak menggunakan program One Day Send dengan nomor register W14-A-3451-HK.05-11-Romawi-2022. Demikianlah penyampaian rekaman suara publikasi informasi perkara banding sebagai inovasi pengadilan tinggi agama Pontianak untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas akses pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas Tuna Netra. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.